Ayam dipenyet pake sambal mercon belimbing wulu, seperti apa rasanya? Kali ini beneran keger, kita udah disambut dengan ayam mercon dan nilai mercon yang sambalnya langsung bikin mata melek melotot. Langsung aja! Ada ayam digeprek dan berselimutkan sambal belimbing wulu guys, wui wui wui! Ayam yang udah diungkep kita goreng di minyak panas sampai berubah warna kuning keemasan. Kalau udah maten, kita lanjut bikin sambal merconnya guys. Yuk, sambal mercon disini tuh spesial banget, karena dia pake irisan belimbing wulu yang asem-asem bikin seger. Wow, sambal satu penggorengan siap diolesin ke ayamnya nih guys. Sebelum diolesin sambal, ayamnya kita geprek dulu biar sambalnya bisa meresap sampai ke tulang-tulangnya. Wow, ngeliat ayam diolesin sambal mercon yang cabainya membuncah begini, bawaannya gak sabar buat gerogotin ayamnya nih guys. Makan yang pedas-pedas, emang jodoh ditemani sama yang manis-manis gurih. Dan inilah semur jengkol. Semur jengkol ini manja banget guys, glowing abis dan berselimutkan dengan kuas semur coklat. Yang keliatan makin legit. Ayo, siapa yang gak kuat kalau udah ngeliat semur jengkol kayak gini? Ayo-yo merapat guys! Hei, jangan gitu dong. Ini gimana sih orang mau buka puasa, opening masih kaget-kagetin. Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar, semoga sehat selalu. Balik lagi di Bikin Laper. Laper terus. Barangkali sama Timas dan juga Enchas Nabati. Nah, jadi aku sama Anchas ini lagi ada daerah BSD Tangsel. Nah, makanannya di sini tuh enak-enak banget. Salah satu restoran yang lagi kita samperin sekarang ini namanya adalah ayam mercon. Ini ayam merconnya guys, menarik banget. Karena kalau dilihat tampilannya seperti ayam beladu biasa ya, ayam woku atau apa. Tapi ada daun melinjonya, dan juga ada belimbing ulu. Ini menarik sekali, ini menarik sekali untuk kita taas kan. Oh my god, iya. Tuh cabenya guys, cabenya pake terasi nih. Mending aruhin begini, aduh. Ayamnya juga udah diboreng. Merinding bulu pundukku. Coba ya guys, aduh ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, pedasnya? Aduh, dua nasi. Ini bener-bener gak ada ini ya. Ini ubun umunku gempa sembilan sekali, serbetulnya. Asli, ini kayak kebas banget bibir aku guys. Tapi aku penasaran sama belimbing ulu. Jadi aku mau suir ayamnya. Ini belimbing ulu-nya guys. Aduh, gak bayang. Setelah aku mau pake cabenya. Asem ini mah ya. Seger nih. Nih. Jarang tau sekarang di restoran yang juga pake belimbing ulu coba. Karena jarang. Iya bener. Nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu nih ayam mercon diduetkan dengan nasi putih dan sambal. Kelar abis. Double kencang guys. Aduh Gusti. Sambal merconnya tuh bener-bener penuh dengan kejutan. Pedas banget. Tapi dia tuh guys. Punya bumbunya tuh. Rasinya berasa banget. Aduh guys. Ladaannya tuh gak bina-bina guys. Sengaja rojo, sengaja biwir. Ujung-ujung biwir dekat. Pahal nih guys. Udah. Nih. Aku campur pake si belimbing ulu-nya ya. Sini lah. Nah si dikasih sambil belimbing ulu kayak begini. Asem dan pedesnya seger abis. Jujur ini aku like banget guys. Ini pedes. Asem. Tapi enak banget. Udah banget tebak. Nagi. Tapi bubuk ayamnya ya. Enak. Aku mah nagi kayak gitu. Pake jengkoli mas Dimas ya. Ternyata-ternyata. Sebab dia pernyataan lisir. Kepedesannya. Kepedesan ya. Kepedesan ya. Kepedesan. Sambalnya. Wok-wok ya. Tuh pake jengkolnya. Enak tapi sambalnya jujur. Tapi kalau buat yang enggak terlalu suka pedes jangan ya. Request aja ya. Begeter loh ngomongnya. Guys yuk. Ben. Makanan sederhana dengan rasa yang mewah. Apalagi kalau ketemu jengkol yang empuk kayak begini nih guys. Nah guys. Ini jengkolnya juara banget. Jujur juga ya. Jujur. Ini juga jengkolnya juga enggak kayak rasa-rasa restoran ya. Enggak. Ini rasanya kayak jengkol rumahan yang sekarang kita juga jarang dapetin. Tapi tuh. Yang begini aku terus tuh. Iya. Karena orang lagi nyari yang pedes-pedes tau guys. Asli. Tapi ini pedes banget ya. Biar makannya makin mantap. Wok-wok pake nasi dan jengkol. Jamin enggak mau berhenti nyuap nih.